Anak-anak di Indonesia Industry Outlook 2022 Fast and Brave The Year of Tiger Dan sekarang kita masuk ke sesi yang keempat dengan tema Customer Get Mobile Again Local Content Matters Dengan pembicara Ibu Venusiana, Director of Consumer Service.com Dan Ibu Selerina Yudisari, CEO PT Mahaka Global Media Sertakan dipandu oleh moderator Ibu Amalia Prambowo, Presiden Direktur Getty Namun sebelumnya, mari kita saksikan video riset untuk industri telco dan media Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar di berbagai industri Para pemain industri harus mampu mengambil langkah strategis untuk memenangkan persaingan di tahun macan ini Berdasarkan hasil survei Inventur Avara, menunjukkan 74,2% responden lebih menyukai layanan OTT video di banding layanan TV kabel Di mana tren lokal original semakin mendalam Di dari hasil riset ini yang menyatakan bahwa 81,4% responden tertarik menonton konten original lokal Serta 80% responden tertarik perlangganan OTT lokal yang lebih banyak menyediakan konten lokal Sementara itu, di tengah adopsi digital yang semakin masif, kebutuhan konsumen terhadap internet terus dibutuhkan Kondisi ini terkonfirmasi dari hasil riset Inventur Avara yang menunjukkan 49% responden akan terus menggunakan paket langganan wifi di rumah Pun sama halnya dengan penggunaan layanan internet mobile Maka, kedepannya, seiring aktivitas digital yang tinggi, konsumen semakin membutuhkan internet dengan kapasitas tinggi Sehingga, layanan 5G semakin dibutuhkan Terlihat dari hasil survei kami, sebanyak 56% dari 770 responden mengatakan mulai membutuhkan layanan 5G Sedangkan, jika dilihat dari hasil digital monitoring Inventur Avara Sentimen konsumen terhadap perbincangan telekomunikasi di media sosial Dengan kata kunci, sinyal, harga, customer service, promo, dan kecepatan terbilang stabil Di mana, promo dan kecepatan memperoleh sentimen positif tertinggi di antara yang lain Lantas, bagaimana wajah industri media dan telco di tahun macan ini? Siapa yang akan menjadi pemenang? Amalia Prabowo, Ibu Venusiana, dan juga Ibu Karlarina Yudhisari, kami persilakan Selamat pagi Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi untuk semua peserta yang masih semangat nih Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dan kembali lagi salam sehat Untuk semua teman-teman yang terus setia Dan menjadi audiens loyal Untuk selalu mengikuti event dari Inventur Nah, sesi kali ini Kita akan mendapatkan sharing strategis Langsung dari para pelakunya Kebetulan wanita semua ini The power of women nih Nah, perkenalkan saya Amalia Prabowo Yang akan memandu Akan menjadi pemantik diskusi Dalam satu jam ke depan Nah, baik Untuk kali ini Kita akan membahas mengenai Customer get mobile again Dan dengan spesifik topik Mengenai local content matters Nah, kita berhasil mengundang Dua tokoh wanita yang sangat luar biasa Di sini ada Ibu Venusiana Sebagai Direktur of Consumer Service Telekom Indonesia Selamat siang Ibu Terima kasih sudah hadir Baik, kemudian Ibu Selerina Yudisari CEO dari PT Mahaka Global Media Selamat siang Ibu Terima kasih sudah hadir Baiklah Nah, berdasarkan Kita akan mulai saja diskusinya Karena ini diskusi yang pasti Paling seru Karena berbicara mengenai Velco dan juga mengenai konten Gitu Nah, masing-masing Pembicara Mohon izin Ibu Venusiana dan Ibu Selerina Masing-masing Masing-masing pembicara Ada waktu 15 menit Untuk menyampaikan Atau memaparkan Beberapa Topik yang akan kami Berikan pemantiknya Secara bergantian Masing-masing 15 menit Kemudian kita akan bersama-sama Untuk Memberikan waktu Kepada teman-teman Menyampaikan Pertanyaan Untuk bisa Dijawab Secara bergantian Nah, baik Mohon izin Saya memulai dulu Dari Ibu Venusiana Dengan Pemantik Yang nanti juga Akan sama Dengan Nanti akan Dilanjutkan oleh Ibu Selerina Yang pertama Adalah Pemantik dari kami Ibu Jadi setelah Kita melewati Dua tahun pandemi Ibu Dengan COVID-19 Dan kalau kita lihat Ekonomi mulai pulih kembali Insya Allah ya Bu ya Dan Seperti sudah Disampaikan Dengan Riset yang telah Dilakukan oleh Teman-teman Inventure Ada tiga Pergeseran besar Bu Megashift Yang Masuk di dalamnya Adalah perubahan Pasar Kemudian Perilaku Konsumen Kemudian Persaingan Teknologi Dan Adanya Regulasi-regulasi Baru Yang akan Terjadi Nanti mungkin ya Di tahun 2022 Yang makin Semakin Besar Nanti Megashiftnya Dan Apakah Pengaruhnya Ini terhadap Industri telco Khususnya Bu Dan juga Industri media Nah Silahkan Ibu Untuk Memaparkan Atau Sharing Kepada Teman-teman Ini Apa saja Strategi-strategi Yang Sangat Fundamental Yang dilakukan Oleh Masing-masing Strategi Dalam Masing-masing Industri Dalam Menghadapi Megashift ini Silahkan Bu Oke Terima kasih Mungkin Kalau kita Lihat di Telco Industri Ada Beberapa Megatrend Tapi Menurut Saya Yang paling Utama Itu Ada Tiga Yaitu Pertama Adalah Digital Lifestyle Jadi Pandemi Covid ini Telah Mengubah Customer Behavior Atau Perilaku Masyarakat Secara Signifikan Ke Arah Digital Dan Kita Pahami Bahwa Pandemi Ini Adalah The Best Chief Transformation Officer Dibandingkan Dulu Kita Mengajak Digital Agak Susah Nah Dengan Pandemi Ini Semuanya Berubah Ke Arah Digital Di Tahun 2021 Pengguna Internet Di Indonesia Sudah menjadi Peringkat Ketiga Terbanyak Di Asia Dengan Lebih Dari 200 Juta Pengguna Perilaku Masyarakat Di Pandemi Ini Berubah Sangat Signifikan Dan Kita Tahu Bahwa Even Saat Ini Pun Kita Melakukan Webinar Dengan Visual Jadi Kita Lihat Working From Home Belanja Online Beberapa Kebutuhan Dari rumah Hingga Konsultasi Kesehatan Perilakunya Berubah Semua Melalui Layanan Telemedicine Dan Kedepan Setelah Masyarakat Berubah Perilakunya Menjadi Sangat Digital Maka Kebiasaan Ini Biasanya Akan Bertahan Dan Menurut Survei Yang Dilakukan Oleh Inventure Berkait Megatrend Kita Lihat bahwa Pasca Pandemi Covid Tetap Membutuhkan Digital Konditivity Baik Di Rumah Maupun Mobile Dan Kedua Yang Kita Lihat Kita Lihat bahwa Sama-sama Group Untuk Memakaian Datanya Dan Kedepan Dunia Industri Telco Akan Menuju Kelayanan Fixed Mobile Convergence Jadi Kedepan Itu Akan FNC Namanya Fixed Mobile Convergence Karena Dengan Perilaku Serba Online Maka Kepituhan Masyarakat Akan Layanan Internet Akan Semakin Meningkat Pasar Internet Atau Data Di Indonesia Menjadi Semakin Membesar Semakin Meningkat Ketika Kondisi Moral Offline Masyarakat Akan Tetap Memilih Secara Hybrid Saat Ini Pun Kita Masih Online Jadi Mengkombinasikan Antara Fake Maupun Mobile Saat Dia Dibuang Begitu Sampai Rumah Dia Juga Mesti Akan Tetap Koneksi Portofolio Facebook Akan Dibuangkan Sebagai Hidupan Berada Di Rumah Atau Di Kantor Ataupun Di Mana-mana Dan Ketika Masyarakat Berjalan Mobile Dia Akan Menggunakan Mobile Masyarakat Tetap Akan Menambah Konsumsi Kuotanya Karena Kebutuhan Digital Tidak Hanya Sekedar Sosial Media Tapi Untuk Mendukung Produktivitas Kedepan Kedua Portofolio Ini Akan Terintegrasi Dalam Satu Layanan Yang Tadi Saya Sebut Fixed Mobile Convergence Saat Ini Kalau Kita Lihat Fixed Mobile Convergence Sudah Menjadi Trend Bisnis Di Perusahaan Toko Dunia Kodafone Telefonica Mencapai 8-5% Share Terhadap Sales-nya Produknya Dijual Salah FNC Kemudian Orange Bahkan Juga 50% Share Produknya Sehingga Di Indonesia Beberapa Tahun Mendatang Bisnis Fade Mobile Pasti Akan Tunggung Dengan Sangat Signifikan Dan Yang Terakhir Ketiga Adalah Collaboration Over Competition Kalau Kita Lihat Ekosistem Bisnis Toko Saat Ini Terdiri Tiga Domain Bisnis Yaitu Pertama Digital Connectivity Kemudian Digital Platform Dan Ketiga Digital Service Masing-masing Industri Telko Akan Memperkuat Tiga Hal Tersebut Untuk Melayani Masyarakat Jika Dikembangkan Secara Mandiri Oleh Satu Company Maka Dibutuhkan Resources Yang Sangat Besar Dan Waktu Yang Sangat Panjang Sehingga Collaboration Menjadi Kunci Utama Keberhasilan Dengan Bisnis Telko Ini Kolaborasi Ini Menjadi Strategi Yang Tepat Dalam Memenangkan Kompetisi Di Era Saat Ini Dimana Masing-masing Pembisnis Bisa Menciptakan Value Edit Yang Bisa Ditawarkan Kepada Pelanggannya Perusahaan Juga Bisa Meningkatkan Sekarang Binti Bisnis Mereka Dengan Lebih Besar Dan Lebih Cepat Dengan Memanfaatkan Ekosistem Kolaborasi Dari Para Partner Punculnya Global Dying Company Dalam Industri Telko Sudah Mulai Terlihat Dengan Adanya Berbagai Macam Layanan OPT Kelas Dunia Seperti Disney Hostard Netflix Termasuk Berkembang Layanan Games Di Bidang Digital Connectivity Ini Mulai Muncul Inisiatif Juga Mengembangkan Connectivity Berdasarkan Satelit Atau Dikenal Dengan Leo Satelit Jadi Kita Perlu Berkolaborasi Leo Satelit Merupakan Satelit Dengan Menggunakan Optit Rendah Yang Memungkinkan Para Pelanggan Melakukan Panggilan Video Game Online Dan Streaming Dengan Aktivitas Pecepatan Data Yang Lumayan Tinggi Dan Latensi Yang Rendah Jadi Kita Tahu Bahwa Di era Saat ini Collaboration Is A must Untuk Mengadati Kompetisi Mungkin Itu Tiga Megatrend Begitu Industri Terima kasih Sekali Ibu Sangat Luar Biasa Sekali Teman Teman Saya Langsung Aja Mencatat Kata 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 Strategis Yang Sangat Luar Biasa Jadi Saya Suka Terminologi The best Chief Marketing Officer Untuk Pandemi Ini Kemudian Kata Kuncinya Adalah Menurut Ibu Venus Bahwa Kebiasaan Akan Tetap Bertahan Ke Arah Hybrid Kemudian Adanya Fixed Mobile Convergence FMC Dan Increase Konsumsi Pada Data Serta Collaboration Over Competition Nah Itu Adalah Kata 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 Kunci Yang Nanti Akan Kita Jadikan Topik Bahasan Nah Untuk Itu Kami Berakali Silahkan Ibu Untuk Memberikan Pandangannya Mengenai Megasif Ini Silahkan Ibu Terima kasih Mbak Selamat Semuanya Saya Lebih Santai Karena Saya Lebih Banyak Di Konten Yang Berkutat Dengan Kreativitas Sehingga Kalau Kita Memandang Memang Megasif Ini Luar Biasa Dan Terakselerasi Lebih Cepat Dengan Adanya Pandemi Kalau Kita Lihat Ada Disrupsi Yang Kuat Sekali Di Media Media Ini Memang Sudah Ada Pergeseran Namun Dengan Adanya Pandemi Di Tahun 2020 Media Konvensional Dia Beralih Menjadi Banyak Bertumbuh Media Media Baru Nah Media Baru Ini Yang Kita Sebut Sekarang Kita Lebih Paham Dengan Ada Istilah OTT OTT Yang Tadinya Kita Tidak Tahu Bukan Operasi Tangkap Tangan Tetapi Ini Adalah Over The Top Over The Top Terkait Dengan Sebuah Saluran Atau Jaringan Yang Dipergunakan Untuk Menyalurkan Komunikasi Melalui Provider Nah Di Antaranya Ya Itu Ada Konten Konten Kemudian Ada Informasi Termasuk Youtube Podcast TikTok Dan Lain-lain Ini Kita Akan Beralih Dulu Kepada Saat Tahun 2020 Dimana Ada Pergeseran Kebutuhan Daripada Konten Dan Media Disini Adalah Sebagai Penyalurnya Penyalur Daripada Konten Itu Sendiri Tadinya Kalau Kita Berbicara Tentang OTT Dari Mana Asalnya Sebetulnya Bahwa Visual Yang Ada Sekarang Ini Di OTT Itu Kemarin Dulu Itu Sekitar Sebelum Pandemi Lebih Banyak Terakomodasi Melalui Bioskop Atau Juga Dengan TV Televisi Station Televisi Yang free To air Kemudian Juga Kalau Kita Mendengarkan Musik Ataupun Program Program Lain Itu Bisa Dengan Radio Namun Sekarang Mulai Bergeser Dengan Adanya OTT Kemudian Ada Reel Ada Podcast Dan Juga Ada TikTok Nah Pergeseran Ini Adalah Disrupsi Kemudian Kalau Kita Lihat Lagi Bahwa Sebagai Media Media Itu Kan Dia Memerukan Di Di Belakang Media Itu Kita Membutuhkan Konten Nah Konten Konten Juga Ada Penyedia Penyedia Nah Disini Si Penyedia Konten Ini Yang Akan Masuk Kedalam OTT Itu Ada Yang Kita Bagi Juga Menjadi Lokal Dan Tidak Bukan Lokal Kalau Kita Masuk Ke OTT Itu Sendiri Over The Top Kita Bisa Sangat Familiar Dengan Yang Namanya Netflix Kemudian Ada Disney Plus Video Dan Lain Lain Nah Dari Hasil Survei Yang Diberikan Ada Satu istilah Adalah Post Netflix Dimana Ada Kecenderungan Sekarang Terlihatnya Bahwa konten Lokal ini Mulai Mendominasi Terutama Tadi Dari tadi Saya Melihat Perbincangan Layangan putus Segala macam Itu seringkali Disebut Dan Ini Sepertinya Menyadarkan Bahwa Ternyata Konten Lokal Ini Cukup Bisa Menggait Penonton Namun Demikian Kalau kita Beralih Lagi Kesebelumnya Bioskop Itu Sendiri Pada Suve SMRC Di Tahun 2020 Bahwa Penonton Lokal Itu Ternyata Juga Cukup Mendominasi Untuk Usia 15 Sampai 35 Tahun Tayangan Tayangan Lokal Itu Sekitar 61% Penonton Itu Menyukai Tayangan Lokal Dibandingkan Dengan Film-film Internasional Disini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Layangan putus Ini Membangunkan Kembali Bahwa Semua orang Sekarang Bisa Melihat Faktanya Konten Lokal Itu Ternyata Memang Diminati Nah Kalau Kita Lihat Lagi Ada Dari Dex Bahwa Untuk Tayangan Lokal Di OTT Itu Sekitar 43% Itu Diminati Oleh Penonton Kita Sementara 42% Memilih Korea Padahal Selama Ini Kita Kan Selalu Lihatnya Drakor 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 Apa 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 Ada Di Dalam Konten Ini Apa Yang Menarik Hati Masyarakat Penonton Karena Nggak Semua Konten Lokal Itu Juga Bisa Berhasil Menarik Perhatian Penonton Saya Tidak Melihat Bahwa Disini Ada Sifting Yang Terlalu Besar Dalam Selera Karena Apa Sebetulnya Sekitar 70% 60% Penonton Indonesia Itu Memang Menyukai Produk-produk Tentu Yang Sekarang Di Dikemas Sedemikian rupa Untuk Menjadi Produk Yang Sesuai Dengan OTT Apa Saja Yang Sebetulnya Diminati Oleh Masyarakat Indonesia Pertama Kalau Dari Data Di Bioskop Tontonan Bioskop Itu 60% Mereka Menyukai Komedi Kemudian Adalah Horror Kemudian Percintaan Dan Selanjutnya Sesudah Horror Percintaan Ada Action Ini Yang Kemudian Dibalut Oleh Para Production Host Atau Provider Konten Ini Untuk Menjadi Tontonan Yang Dimasukkan Ke Layar OTT Sehingga Pergeseran Memang Ada Di Dalam Media Penyalurannya Namun Demikian Secara Selera Itu Masih Sama Hanya Treatment Berbeda Kalau Kita Melihat Lagi Awal Memang Kita Digembar Gemborkan Dengan Dracor Namun Demikian Sekarang Beralih Kepada Lokal Karena Apa Memang Ada Lek Ada Satu Time Ada Satu Waktu Yang Diperlukan Oleh Para PH Production Atau Penyedia Layanan Penyedia Konten Ini Untuk Mempelajari Market Bahwa Market Menyukai Produk-produk Misalnya Produksi-produksi Atau Konten Yang Let's say Kita Katakan Treatment Seolah-olah Seperti Korean Style Dan Ini Dilakukan Dibuat Secara Produksi Apakah Itu Dari Anglenya Atau Dari Cara Penuturannya Yang Bisa Melejitkan Untuk Membuat Sebuah Konten Lokal Untuk Bisa Menggait Penonton Yang Sebetulnya Memang Sudah Ada Disitu Jadi Disini Saya Ingin Mengatakan Bahwa Walaupun Ada Pergeseran Tetap Selera Tetap Ada Kemudian Dari Segi Pemain 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 Kalau Kita Mengatakan Bahwa Itu Adalah Provider Daripada Konten Konten Pemainnya Mungkin Production Host Pemainnya Masih Tetap Sama Bahwa Pemain Pemain Yang Dia Berhasil Mempelajari Pasar Penonton Bioskop Itu Juga Melakukan Produksi Untuk Over the Talk OTT Provider Provider OTT Sehingga Mereka Bisa Lebih Cepat Membaca Situasinya Membaca Pasar Keinginannya Sehingga Bisa Melakukan Satu Perakselerasi Semacam Memproduksi Seperti Layangan Putus Tadi Selain Layangan Putus Sebetulnya Dulu Ada Juga Si Lectures My Husband My Lecture Nah Kenapa Itu Juga Bisa Berhasil Itu Tidak Serta Merta Dia Memproduksi Kemudian Dia Berhasil Menjadi Sesuatu Ada Ada Dapurnya Nah Ini Yang Dinamakan Strategi Nah Strategi Ini Mungkin Menjadi Lebih Kompleks Karena Termasuk Strategi Promosi Promosi Itu Sekarang Tidak Tidak Bisa Cuma Berdasarkan Single Promotion Atau Publikasi Yang Sederhana Tetapi Masing-masing Sekarang Sudah Harus Di Treatment Misalnya Secara Lokal Bahwa Daerah yang Satu Dia Akan Berbeda Daerah yang Lain Bioskop Sendiri Misalnya Kita Beralih Kepada Bioskop Bioskop Sekarang Tidak Mudah Untuk Mengeluarkan Merilis Satu Film Karena Apa Orang-orang Pada Satu Lokasi Dia Akan Berbeda Treatment Dengan Yang Lain Demikian Juga Dengan OTT Ini Jadi Bahwa Kompleksitas Ini Terpengaruh Terpengaruh Hingga Kepada Promosi Hingga Kepada Dapurnya Kalau Kita Belajar Dari Misalnya Layangan Putus Layangan Putus Itu Konten Yang Sudah Duluan Terkenal Lewat Facebook Sudah Menjadi Sebuah Demand Sendiri Disitu Sudah Banyak Responnya Nah Sekarang Kecenderungannya Adalah Orang-orang Harus Mendapatkan IP Yang Kuat Untuk Bisa Menghasilkan Tingkat Trafik Penonton Yang Tinggi Nah Itu Bisa Dilakukan Biasanya Oleh PH-PH Yang Besar Atau PH-PH Yang Memang Yang Sudah Stabil Karena Mau Tidak Mau Pada Saat Membeli IP Itu Bukan Hal Yang Cukup Murah Jadi Perjalanannya Bukan Serta Merta Bahwa Itu Ada Sebuah Berhasilan Namun Di Belakang Sini Dapurnya Itu Pun Juga Harus Melalui Perubahan Perubahan Besar Kalau Kita Berbicara Lagi Kepada Hal Yang Lain Bahwa Media Kalau Kita Lihat Media Mulai Morphing Disitu Kita Lihat Tadi Ada Saya Lihat MNC Plus Kemudian Ada Video Mereka Sebetulnya Dari hulu Ke hilir Kalau Video Itu Ada Grup M-Tech Kemudian MNC Plus Kita Sudah Pasti Ada MNC Kenapa Dia Menjadi Sebuah OTT Yang Sangat Kuat Karena Sangat Kuat Kenapa Netflix Bisa Kuat Masuk Kemudian Bisa Menyedok Perhatian Banyak Karena Dia mempunyai Library Dan Library Yang cukup Variatif Dan Juga Banyak Sekali Besar Sebetulnya Sebelum Ada Netflix Itu Ada Yang Namanya Kalau Saya Saya Dulu Lebih Lebih Familiar Atau Orang-orang Lebih Familiar Dengan Google Atau Vue Tetapi Karena Kemampuan Mungkin Berbiaknya Tidak Atau Kemampuan Berbiak Library Tidak Sepuat Dengan Netflix Atau WeTV Yang Saat Ini Ada Mereka Tidak Mengalami Perkembangan Yang Mungkin Sepesat Secara Persepsi Tidak Mengalami Perkembangan Persepsi Atau Promosi Yang Cepat Dibandingkan Dengan Netflix Atau Disney Nah Ini Yang Harus Disikapi Sehingga Secara Ekosistem Semua Memang Harus Berubah Dan Media-media Juga Morphing Ini Membuat Media Konvensional Seperti TV Station Juga Dia harus Beralih Menjadi Media Digital Contohnya Yang berhasil Itu ya Di MNC Kemudian Yang Sekarang Sedang Mencoba Berubah Juga Di Viva Group Saya Saya Monitor Ada Juga Pergerakan Bahwa Mereka Membuat Namanya Via.com Karena Kedepan Tanpa Digitalisasi Ini Mungkin Pemenangnya Tidak Akan Mereka Tidak Akan Bisa Menjadi Pemenang Yang Kita Juga Lihat Ancaman Kedepannya Adalah Nanti Ada Digital TV Bahwa Digital TV Dari Sistem Yang Analog Menjadi Digital TV Itu Akan Kita Bayangkan Lagi Akan Terlalu Terfragmentasi Pasarnya Kenapa Karena Digital TV Dari Satu Hub Dia Akan Satu Mark Itu Dia Akan Membuat 60 Free to Air Yang Lain Bisa Dibayangkan Begitu Banyak Nanti Tontonan Begitu Banyak Nanti Juga Penyediaan Konten Nah Yang Harus Dipikirkan Adalah Untuk Stakeholders Adalah Pemerataan Daripada Industri Ini Sendiri Jadi Pemainnya Juga Harus Rata Sehingga Semua Juga Bisa Berkembang Dengan Dengan Baik Kemudian Dari Pemerintah Juga Harus Juga Mulai Memikirkan Karena Kalau TV Dia Ada Sensor Atau Ada KPI Satu Badan Komite Penyiaran Indonesia Sementara Kalau Untuk Film Yang Ada Tayang Di Bioskop Dia Ada LSF OTT Ini Siapa Menyenso Ini Yang Juga Harus Menjadi Apa Ya Menjadi Consen Daripada Kita Karena Tayangan Tayangan Sekarang Ada Secara Moral Itu Juga Harus Dipertanyakan Kita Memang Bahagia Banyak Sekali Pertumbuhan Bahwa OTT Ini Bertumbuh Pada Masa Pandemi Dengan Pertumbuhan Yang Luar Biasa Namun Dengan Demikian Pemerintah Juga Harus Cepat Menyikapi Agar Sensor Ini Terutama Sensor Secara Moral Kita Memang Senang Dengan Layangan Putus Tapi Kita Juga Harus Memikirkan Ada Visi Secara Nasionalis Bahwa Konten-konten Tersebut Juga Harus Bisa Menjadi Prima Dona Selain Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Itu Saja Simba Terima Kasih Terima Terima Kasih Sekali Burina Sangat Insightful Kata kuncinya Memang Ternyata Meskipun Ada Megasif Tapi Selera Tetap Sama Komedi Horror Dan Drama Kemudian Adanya Over the Top Yang akan Mendominasi Penyaluran Informasi Dan Entertainment Dan Saya Setuju Sekali Bahwa Disitu Ada Peran Pemerintah Untuk Pemerataan Di industri Serta Adanya Sensor Untuk Konten-konten Yang Bertanggung jawab Baik Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Ini Saya Akan Bajakan Untuk Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Ibu Penusiana Dimana Tadi Sudah Disebutkan Bu Ada Sedikit Bocoran Gitu Katanya Nah Khususnya Untuk Kolaborasi Nah Kolaborasi Apa saja Yang sudah Dilakukan Oleh Indihome Dengan Para Penyedia Konten Digital Di Indonesia Sehingga Akan Menangkap Momentum Peluang Yang Luar Biasa Di saat Ini Silahkan Ibu Oke Kalau kita Lihat Di Indihome Saat ini Kita Ada Tiga Layanan Memang Satu Internet Kemudian Telepon Dan Tiga Adalah Indihome TV Dan Untuk Mengisi Konten-konten Tersebut Kita Berkolaborasi Kita Tidak Semuanya Kita Produksi Sendiri Jadi Kita Misi kita Menjadi Window Entertainment Jadi Pelanggan Cukup Bersalah kami Indihome Bisa Menikmati Semuanya Dan Ini Kita Berkolaborasi Dengan Pemedia Konten Kalau Kita Lihat Kita Sudah Berkolaborasi Dengan Vision Game Plus Kemudian Video Mela Kemudian WeTV Iflick Kemudian Game Co Ada Banyak Dan Memang Kita Tidak Memproduksi Sedikit Karena Di era Kompetisi Ini Yang bisa Kita Lakukan Adalah Kita Berkolaborasi Karena Untuk Cepat Maju Cepat Melayani Pelanggan Memenuhi Kebutuhan Pelanggan The best way Yang kita Lakukan Adalah Kita Berkolaborasi Jadi Peluang itu Ada Banyak Dan Memang Ada Banyak Kita Ada In-house Itu Indicate Dan Konten-kontennya Dengan Lokal Lokal Partner Dan Malang Itu Dari Bayu Untuk Animasi Yang Misi Kukuruyuk Jadi Kita Membuka Peluang Untuk Berkolaborasi Dan Kalau Mesti Menyiapkan Konten Kita Juga Ready Baik Terima kasih Sekali Nah Pertanyaan Berikutnya Ke Ibu Rina Nah Ini Ada Pertanyaan Menarik Jadi Ada Dua Pertanyaan Mohon Silahkan Segera Langsung Jawabnya Nanti Yang Pertama Adalah Tadi Disebutkan Ada Trend Konten Lokal Seperti Yang Saat Ini Akan Bertahan Nah Tapi Betulkah Perlu Konformasi Rupanya Bu Jadi Betulkah Konten Lokal Itu Akan Bertahan Atau Bersifat Sementara Atau Bisa Akan Menjadi Konten Yang Sangat Permanen Gitu Kemudian Faktor Apa Saja Yang Bisa Membuat Konten Lokal Itu Bisa Bersaing Dengan Konten Konten Yang Lain Seperti Konten Korea Misalnya Silahkan Ibu Kalau Kalau Saya Optimis Ya Siapa Yang Nanya Kalau Saya Optimis Saya Tergabung Di Asosiasi 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 Film Kita Cukup Optimis Dengan Bahwa Konten Lokal Itu Masih Akan Berjaya Kenapa Kemarin Memang Bisa Korea Itu Memang Tadi Saya Sudah Katakan Ada Satu Waktu Yang Kita Membutuhkan Untuk Membaca Dulu Pasarnya Pasar Ini Membutuhkan Apa Ternyata Sekarang Sudah Bisa Dan Pemerintah Membantu Kita Para Produser Untuk Membuat Konten Yang Baik Selama Konten Itu Memang Bisa Mengikuti Rumusannya Si Penonton Saya Rasa Dia Masih Bisa Bertahan Penonton Itu Sebetulnya Dari Dulu Konten Lokal Menyati Kok Hanya Sekarang Memang Butuh Perbaikan Kualitas Konten Yang Seperti Apa Yang Harusnya Kita Bisa Direct Kalau Di Marketing Ada Yang Namanya Push Dan Pull Kita Mau Mengikuti 100% Pasar Atau Kita Juga Bisa Menyeimbangkan Dengan Kebutuhan Misalnya Bahwa Bukan Horror Yang Cemeng Cemeng Tapi Horror Yang Memang Ada Kualitasnya Kayak Pengabis setan Itu ada Dulu Pengabis setan Dia Menaikkan Level Dari Level Dari Film Film Horror Itu Ada Di Situ Nah Ini Yang Sekarang Kita Tadi Menang Butuh Yang Namanya Kerjasama Kerjasama Seluruh Ekosistem Bahwa Kita Secara Asosiasi Kemudian Ada Badan Perfilma Indonesia Juga Yang Hanya Bisa Memonitor Itu Untuk Meningkatkan Kapabilitas Nah Apalagi Tadi Pertanyaan Kedua Bahwa Bagaimana Bisa Bersaing Dengan Korea Rasanya Kalau Sekarang Kalau kita Lihat Hampir Sama Kita Memang Banyak Belajar Dari Korea Dari Angle Itu Bukan Hal Yang Salah Bukan Berarti Meniru Tetapi Sekarang Yang Terpenting Adalah Kita Mempunyai Jati Diri Bahwa Pengetahuan Kita Edukasi Kita Dari Korea Itu Menjadi Sesuatu Bahwa Kita Harus Juga Bisa Merumuskan Sebetulnya Penonton Indonesia Ini Kemudian Ditambah Dengan Keinginannya Untuk Korea Style Itu Bisa Kita Jadikan Satu Untuk Bisa Mengkolaborasi Ini Menjadi Satu Rumusan Yang Mempunyai Karakter Kan Kan Kalau Sudah Dengan OTT Ini Pasarnya Bukan Terbatas Pasar Lokal Aja Loh Tetapi Sudah Lebih Luas Nah Kita Juga Harus Berfikir Kita Mampu Seperti Korea Untuk Melebihi Mereka Saya Rasa Sekarang Ini Sedang Proses Pembelajaran Semuanya Yang Menjadi Permasalahan Sekarang Adalah Bahwa Demand Tinggi Tetapi P Seperti Itu Namun Satu Lagi Bahwa Defendornya Ini Penyedia Konten Ini Mengalami Kesulitan Karena Apa Talent Seperti Talent Itu 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 Walaupun Sekarang Ada Regenerasi Tetapi Tidak Mudah Untuk Menghasilkan Talent Talent Yang Baik Kemudian Direktor Sama Sutradara Sutradara Itu Script Writer Dan Lain Lain Itu Juga Kita Perlu Jadi Dari Hulu Ke Hilir Itu Harus Dipikirkan Misalnya Juga Kenapa Itu Memang Tidak Tersedia Dengan Cepat Karena Edukasi Kita Lihat Sekarang Sekolah-sekolah Perfilman Di Indonesia Juga Harus Mulai Berbenah Ada Berapa Dalam Hitungan Tangan Sementara Penonton Pengen Banget Melihat Variasi Daripada Kita Bisa Lihat Library Daripada Konten Itu Yang Tinggi Sehingga Nanti OTT Indonesia Pun Itu Bisa Maju Karena Memang Punya Library Yang Tinggi Sebetulnya Jadi Dari Hulu Ke Hilir Mungkin Saya Menerangkannya Tapi Yang saya Mau bilang Ini Dimana Tinggi Tetapi Supply Ini Terbatas Karena Apa Kayak Talentnya Itu Itu Walaupun Ada Regenerasi Kemudian Direkturnya Juga Pusing Sekarang Saya Agak Susah Kalau Misalnya Saya Mau Produksi Kadang-kadang Kita Itu Menunggu Waktu Direktur Itu Lama Banget Sementara PH-PH Yang Besar Dia Sudah Melalui Sebuah Kontrak Misalnya Dia Kontrak Satu Direktor Untuk Eksklusif Tiga Tahun Atau Misalnya Seperti Bintang-bintang Yang Bagus-bagus Yang Sudah Diminati Itu Ada Di Kontrak Di Dia Nah Sekarang PH-PH Yang Kecil Bagaimana Sementara Nah Ini Yang Ini Juga Harus Dipikirkan Untuk Bisa Bersaing Dengan Korea Tetapi Kita Harus Merasa Optimis Bahwa Itu Bisa Dilakukan Nah Butuh Itu Tadi Namanya Kesatuan Seluruh Stakeholder Harus Berganeng Tangan Untuk Bisa Memperbaiki Ini Semua Karena Tanpa Itu Juga Disini Nanti Akan Bingung Nah Sekarang Yang Kita Harus Lihat Adalah OTT Ini Sendiri OTT Yang Kuat Ini Kita Masih Lihat Bahwa Ada Netflix Ada Apa Segala Macem Mumpung Disini Ada Dari Telekom Ya Ibu Ya Saya Lihatkan Maxstream Juga Sudah Mulai Maxstream Mulai Meluncurkan Paket-paket Yang Bagus Untuk Para Production Hoss Misalnya Dengan Konsep Bahwa Dia Untuk Tetap Mendapatkan Apa Si Income Revenue Dari Situ Jadi Dan Masih Memperbolehkan Juga Untuk Bisa Tayang Di Bioskop Jadi Ini Ada Satu Shifting Yang Berbeda Jadi Yang Namanya Bisnis Model Memang Harus Berubah Cepat Karena Kalau Tidak Tidak Menang Kami Sangat Berharap Bahwa Ada Satu OTT Lokal Yang Pasti Harus Bisa Besar Untuk Bisa Mengalahkan Persaingan Ini Jadi Bukan Masalah Kontennya Aja Tapi Providenya Itu Sendiri Karena Apa Kita Memang Tadi Balik Lagi Kemoral Masih Ada Penjagaan Disitu Kalau Memang Dari Lokal Dan Government Yang Punya Itu Saya Masih Berharap Bahwa Ada Penjagaan Baik Terima Kasih Sekali Karena Waktu Sangat Medesak Padahal Diskusinya Sudah Makin Hangat Dan Makin Seru Nah Sebagai Closing Statement Saya Mohon Ijin Ibu Untuk Menyampaikan Mungkin Dimulai Karena Waktunya Sangat Menesak Tiga Menit Untuk Closing Statement Masing-masing Silahkan Ibu Venisiana Oke Mungkin Saya Menambahkan Tadi Bagaimana Menghadapi Perespon Megatrend Itu Ada Tiga Main Strategi Yang Pengen Kita Sampaikan Pertama Dari Price World Jadi Harus Kita Tinggalkan Karena Price World Tidak Sesting Karena Memang Kebutuhan Digital Connectivity Tidak Mbah Jadi Yang Penting Adalah Bagaimana Kita Bisa Menyediakan Layanan Internet Yang Tidak Yang Handal Tapi Juga Memenuhi Kebutuhan Pelanggan Yang Kedua Kita Juga Harus Berubah Dari Hunger Ke Farmer Artinya Kita Fokus Meningkatkan Engagement Dengan Pelanggan Atau Customer Intimasi Karena Pelanggan Bukan Hanya Sebagai Pembeli Tapi Pelanggan Merupakan Hero Dalam Perjalanan Bisnis Perusahaan Kedepan Sehingga Kita Harus Selalu Membangun Engagement Relasi Jangka Panjang Dengan Pelanggan Karena Itu Implementasi Customer Engagement Dan Loyalty Program Harus Menjadi Tombak Dalam Menghadirkan Great Customer Experience Kemudian Yang Terakhir Adalah Dari Owning Ke Ecosystem Collaboration Menghadapi Kompetisi Yang Sangat Luar Biasa Ini Kunci Utama Memenangkan Kompetisi Harus Dengan Membangun Ecosystem Collaboration Karena Hanya Dengan Berkolaborasi Dengan Para Partner Media Content Ini Kita Bisa Menyiapkan Layaran Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Masyarakat Mungkin Itu Saja Gereka Baik Terima Kasih Bu Silahkan Ya Kalau Untuk Media Sendiri Saya Rasa Memang Dinamika Ini Harus Diskapi Dengan Sesuatu Agile Jadi Memang Harus Dinamis Semua Di Seluruh Touch Point Kemudian Digitalisasi Ini Memang Sangat Penting Karena Kalau Tidak Kita Tidak Bisa Menjadi Pemenang Kreativitas Tentu Saja Bisnis Model Juga Tidak Bisa Fix Tetapi Dia Memang Harus Bisa Shifting Kapabilitas SDM Ini Juga Regenerasi Dan IP Itu Juga Penting Pengetahuan IP Dan Terutama Juga Kita Harus Fokus Untuk Bisa Mengedepankan Karakter Masing-masing Sehingga Orang Mudah Mengenali Begitu Banyaknya Message Message Tentang Media Satu Dan Media Yang lain Saya Sepakat Bahwa Kolaborasi Itu Ibu Tadi Dari Telkom Bahwa Kolaborasi Itu Menjadi Peranan Kunci Juga Itu Saja Terima kasih Sekali Bihensia Dan Ibu Rina Jadi Ada Kata kunci Yang perlu Saya Highlight Pada Diskusi Hari Ini Jadi Price War Tidak Sustain Yang Bagus Banget Hunter Berubah Harus Menjadi Farmer Kemudian Owning Ecosystem Untuk Kolaborasi Owning Harus Diganti Dengan Ecosystem Kolaborasi Kemudian Dari Ibu Rina Kita Harus Dinamis Digitalisasi Kemudian Bisnis Model Harus Semakin Agile Singkatkan Serta Pemantapan Understanding Tentang IT Nah Baiklah Terima kasih Sekali Diskusi Yang sangat Singkat Tapi Sangat Penuh Daging Hari Ini Terima kasih Kepada Dua Narasumber Yang Luar Biasa Dan Semoga Teman-teman Mendapatkan Insight Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Bisa Memanfaatkan Atau Driving The Wave Dari Yang Terjadi Saat Ini Saya Amalia Prabowo Undur Diri Dan Terima Kasih Jangan Lupa Masih Ada Sesi Sesi Berikutnya Yang Bisa Diikuti Oleh Teman-teman Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tidak 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 Tidak